Halo Pak Relawan ini kan mendukung Prabowo-Gibran Seperti apa tindakan Bapak? Bapak sendiri seperti apa Pak? Mengingat relawan mendukung Prabowo dan Gibran Seperti apa Pak? Kita kok ada relawan dah nyuruh ke sana ya Kalau nggak mau ke sana Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya saya ikut relawan saya Artinya mendukung ya Pak? Mendukung Prabowo-Gibran? Ya saya ikut relawan saya Artinya mendukung ya Pak? Pak Wali Berarti kan itu berbeda sikap dengan PDIP Itu gimana Pak? Apakah kita siap untuk disangsi oleh PDP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya tentunya Untuk itu Saya tadi kemarin juga menyampaikan Saya akan berkomunikasi Akan tentunya berkonsultasi juga Dengan baik dengan partai Dengan PDI Perjuangan Ini saya akan menyampaikan dengan Dengan baik-baik dengan kerendahan hati juga Pak Wali Menyampaikan baik-baik ini artinya bagaimana Pak? Artinya apa Pak? Menyampaikan baik-baik artinya mundur Pak? Bindah-bindah Pokoknya saya menyampaikan Tadi kan disampaikan beda pandangan ya Yang saya akan sampaikan itu bagaimana Kenapa beda pandangan mungkin itu dulu Apa alasannya beda pandangan itu dulu Sikap berikutnya tentunya Saya akan menunggu Pak Berarti siap disangsi Pak? Yang masih semuanya tujuannya bagaimana untuk Kan tidak juga tidak berurusan dengan partai Pak Bagaimana memajukan Indonesia Kita titipkan sama siapa Itu kan ada pilihan dari kita Baik dari hati dan pikiran Dan ini nanti akan saya suarakan Akan saya sampaikan kepada PDI Perjuangan Berarti Prabowo Gibran pilihan dari hati Pak? Kalau tidak dari hati kita harus memilih pemimpin dari hati Pak berarti terkait tugas jurkamna seperti apa Pak? Berarti dilepas? Ya tadi saya sampaikan Saya akan menyampaikan dengan baik-baik Saya akan menyampaikan Apa yang ada di hati dan pikiran Apa yang akan Kemana akan saya titipkan Tentunya suara Nah hari ini kami mungkin masyarakat yang ada di Medan Ataupun dari Sumatera Utara Kepada siapa akan kami titipkan suara itu Nah itulah yang akan saya sampaikan Pak Wali Kapan rencana? Pak bagaimana? Kapan rencana Pak? Untuk menyampaikan itu Nanti insya Allah Yang pasti saya sampaikan Saya dengan teman-teman hari ini PDI Perjuangan Kami komunikasi baik-baik Kami komunikasi baik Saya sebagai tugas Saya sebagai wali kota Medan Kami berkomunikasi untuk pembangunan kota Medan Sejauh ini baik-baik Kami berkomunikasi antar personal juga Masih sangat baik-baik Jadi enggak ada yang seolah Oh ini kisruh kacau enggak Kami semua baik-baik Hanya tadi yang akan saya sampaikan Bagaimana pandangan-pandangan saja Pak bagaimana tanggapan Tentang Ibu Puan ini Pak Bilang Pak Wali sedang galau-galau Ini tanggapan kita gimana Pak? Gimana? Kata Ibu Puan Bapak sedang galau-galau Mau pindah partai ini gimana Pak? Semua orang galau Pak Wali mungkin satu lagi Pak Wali satu lagi Pak Wali Sabarnya kita akan galau itu Tidak galau itu Tidak galau itu Tidak galau itu Ya tentunya ketika keluar dari situ Barulah rasa ditinggalkan Rasa kecewa Ini baru patut dikeluarkan Saya rasa ya Mohon maaf Tapi ketika tujuan kita masih sama Walaupun caranya Ataupun dengan berbeda pandangan Selagi tujuan masih sama Saya rasa inilah tujuan kita berpolitik Ini tujuan kita bersama-sama di partai politik Yang kami diajarkan di PNI Perjuangan juga Pak Wali satu lagi Mungkin Pak Wali terkait ponumen hari ini Bapak kan hadir sebagai perwakilan dari keluarga Bapak Jokowi Nah ini apakah ada indikasi mendekati masyarakat Untuk menjadi Pilgub 2024? Bahan jauh sekali Mungkin lama Iji Selamat menikmati Bisa 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 Bisa